Siklus batuan berawal dari magma atau batuan cair pijar yang bersuhu tinggi yang terjadi dari berbagai mineral dan gas yang larut di dalamnya. Magma mendingin dan mengkristal menjadi batuan beku. Tempat pembekuan bisa di permukaan bumi atau di lapisan litosfer yang tidak begitu dalam, atau di dalam dapur magma bersama-sama dengan proses pembekuan magma seluruhnya. Batuan beku di permukaan bumi bersentuhan langsung dengan atmosfer setiap saat, maka secara perlahan-lahan akan terdisintegrasi dan terdekomposisi. Proses ini disebut dengan pelapukan atau weathering. Material hasil rombakan ini yang terlepas dari induknya dipindahkan atau transportasi oleh berbagai media, seperti gravitasi, aliran air, glacier, angin atau gelombang, dan diindapkan sebagai sedimen di tempat yang rendah sebagai lapisan yang mendatar. Sedimen yang terbentuk tidak hanya sebagai hasil pelapukan saja, tetapi juga hasil dari erosi. Melalui proses litifikasi, sedimen berubah menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen ini terkena tekanan dan panas yang tinggi menjadi batuan metamorf. Apabila tekanan dan panas terus bertambah, akhirnya batuan metamorf meleleh menjadi magma lagi. Perulangan atau daur tersebut tidak selalu demikian, tetapi bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan. Misalnya batuan beku bisa dipengaruhi oleh panas dan tekanan tinggi, jauh di bawah permukaan bumi. Akan menjadi batuan metamorf, bahkan dapat melebur kembali menjadi magma. Sebaliknya, batuan sedimen atau metamorf bila berada di permukaan bumi akan mengalami proses pelapukan dan erosi. Baik batuan beku, batuan sedimen, maupun batuan metamorf pada kondisi tekanan dan suhu yang tinggi akan melebur menjadi magma. Berdasarkan proses terjadinya, batuan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu satu batuan beku, dua batuan sedimen, dan tiga batuan metamorf. Batuan beku atau ignis rock adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras. Dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif atau plutonik, maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif atau vulkanik. 3 jenis batuan beku 1. Batuan beku dalam 2. Batuan beku selah atau korok 3. Batuan beku luar atau ekstrusif Jenis batuan beku yang pertama ialah batuan beku dalam. Batuan beku dalam atau plutonik merupakan jenis batuan yang membeku Atau mengalami pendinginan saat masih di dalam bumi. Proses pendinginan sangat lambat sehingga menghasilkan kristal kasar. Contohnya granit, diorit, dan gabro. Batu granit, batu diorit, batu gabro. Ketiga contoh batuan beku dalam tersebut dimanfaatkan untuk bahan bangunan, misal untuk lantai dan dinding. Jenis batu beku yang kedua ialah batuan beku selah atau korok. Batuan korok disebut juga sebagai hypoobis. Batuan ini terjadi karena adanya sisa magma cair yang menyusup ke celah-celah dalam kulit bumi sehingga mengalami proses pendinginan yang cepat. Contoh granit porfirit dan diorit porfirit. Batu granit porfirit. Batu diorit porfirit. Manfaat batu granit porfirit dan diorit porfirit digunakan untuk ornamen dinding dan lantai. Batuan beku yang ketiga ialah batuan beku luar atau ekstrusif. Batuan beku luar terjadi ketika magma sudah mencapai permukaan bumi dan akhirnya membeku. Proses pendinginannya sangat cepat sehingga tidak membentuk kristal atau amorf. Contoh batuan beku luar diantaranya basalt, adesit, obsidian, dan batu apung. Batu basalt. Batu basalt bermanfaat untuk fondasi bangunan dasar jalan dan dasar beton. Ini ada relif candi diperkirakan dari masa kerajaan Majapahit. Yang mana relif candi ini ditemukan di Candi Minak Jinggo yang sekarang keberadaannya itu berada di sebelah timur kolam sekarang. Jadi Candi Minak Jinggo ini bahannya terbuat dari batu merah dan batu andesit. Nah kebetulan yang kita simpan di unit pengelolaan informasi Majapahit ini adalah relif-relif temuan dari Candi Minak Jinggo yang terbuat dari batu andesit. Di mana relif ini oleh beberapa peneliti diindikasikan menceritakan tentang kisah Panji. Yang mana kisah Panji ini adalah kisah asmara yaitu kumpulan kisah asmara antara Raden Indu Kertapati dengan Putri Candra Kirana. Batu Obsidian Manfaat batu obsidian untuk pembuatan pisau, kepala panah, mata tombak, dan perhiasan. Batu Apung Manfaat batu apung untuk alat penggosok atau amplas. Batuan Sedimen adalah batuan yang terbentuk karena proses sedimentasi yang meliputi pelapukan, erosi, transportasi, dan deposisi atau pengendapan. Proses pelapukan yang terjadi dapat berupa pelapukan fisik dan pelapukan kimia. Proses erosi dan transportasi terutama dilakukan oleh air dan angin. Proses pengendapan terjadi jika energi transport sudah tidak mampu lagi mengangkut material. Material yang terlepas ini akan diubah menjadi batuan melalui proses litifikasi, yang termasuk di dalamnya kompaksi dan sementasi. Batuan Sedimen Secara umum batuan sedimen dibedakan menjadi dua golongan berdasarkan cara pengendapannya, yaitu batuan sedimen klasik dan non-klastik. Batuan Sedimen Klasik Batuan Sedimen Klasik tersusun atas butiran-butiran klasika yang terbentuk karena proses pelapukan mekanis. Contoh batuan klasik diantaranya bereksi, konglomerat, dan batu pasir. Batu bereksi Batu bereksi dapat digunakan sesuai kepentingannya, misalnya fas bunga, asbak, dan juga ornamen bangunan. Batu konglomerat Batu konglomerat digunakan untuk konstruksi jalan. Gedung juga sering dijumpai untuk batu nisan. Batu pasir Batu pasir dipergunakan sebagai bahan bangunan, juga digunakan untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk cobek. Batuan Sedimen Batuan Sedimen Batuan Sedimen Batuan Sedimen non-klastik Batuan Sedimen non-klastik ada dua, yaitu kimiawi dan organik. Batuan Sedimen Batuan Sedimen Batuan Sedimen Batuan Sedimen Batuan Sedimen yang ketiga ialah Batuan Sedimen Organik. Batuan sedimen organik terjadi karena selama proses pengendapannya mendapat bantuan dari organisme, yaitu sisa dari cangkang atau bangkai binatang laut yang tertimbun di dasar laut. Contoh, batu karang. Batu karang. Batu karang bermanfaat untuk manusia, terutama untuk industri perikanan. Batu bara. Batu bara bermanfaat sebagai bahan bakar. Batuan metamorf atau metamorfic rock. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk oleh proses metamorfosa pada batuan yang telah ada sebelumnya, sehingga mengalami perubahan komposisi mineral, struktur, dan tekstur tanpa mengubah komposisi kimia. Batuan metamorf terbentuk karena penambahan suhu atau tekanan yang tinggi. Ada tiga batuan metamorf, yaitu batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf neumatolitik. Pertama, batuan metamorf kontak. Batuan metamorf kontak adalah jenis batuan yang berubah bentuk karena penambahan suhu tinggi. Contoh, batu marmer, kuarsit, dan antrasit. Batu marmer. Batu marmer dapat dipergunakan untuk pembuatan lantai, kerajinan, pewarna, pupuk, dan bahan tambahan kalsium. Contoh lainnya adalah batu kuarsa. Batu kuarsa bermanfaat untuk industri gelas, semen, tegel, mozaik keramik, dan amplas. Batu antrasit. Batu antrasit bermanfaat untuk pengolahan air minum. Kedua, batuan metamorf dinamo. Adalah jenis batuan yang berubah bentuk karena adanya tekanan tinggi. Contoh, batu sabak. Batu sabak. Manfaat batu sabak bagi kehidupan manusia untuk campuran semen, papan tulis, dan panel instrumen listrik. Ketiga, batuan metamorf neumatolitis. Adalah jenis batuan yang berubah karena penambahan suhu disertai masuknya bagian magma ke dalam batuan. Contoh, turmalin dan topas. Batu turmalin. Batu topas. Batu turmalin dan batu topas digunakan untuk perhiasan. Batuan merupakan benda padat yang tersusun oleh kumpulan mineral. Secara umum, batuan diklasifikasikan menjadi batuan peku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan juga memiliki daur hidup sendiri yang dikenal sebagai siklus batuan. Supaya kalian lebih memahami tentang siklus batuan, buatlah info grafisnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selalu jaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.